Model papan atas Indonesia yaitu Laura Mulyadi yang kini menjadi aktivis sosial. Betul, walaupun dunia modeling penuh dengan kegelamoran, Laura Mulyadi mau menjadi staff mengajar di sebuah skala untuk mengajar anak-anak. Bagian dari jajaran model papan atas dan rutin warawiri di catwalk dalam dan luar negeri tidak membuat Laura Mulyadi kehilangan jiwa sosial dalam dirinya. Selama kurang lebih 3 tahun belakangan, wanita kelahiran 21 Januari 1985 ini terjun menjadi aktivis sosial pendidikan yaitu sekolah sahabat anak di Jakarta. Tidak diragukan lagi kelembutan hati Laura Mulyadi yang dibalut glamor dunia modeling. Laura juga menjadi staff mengajar yayasan sosial ini. Berikut liputannya. Awalnya itu karena aku sempat diundang untuk kunjungan ke sahabat grogol dan begitu pertama kali aku kesana ketemu dengan adik-adik, ketemu dengan kakak-kakak, ternyata sambutannya sangat hangat. Dan pertama-tama itu bikin aku agak guguplah pastinya. Tapi kunjungan kedua, ketiga, dan akhirnya mereka menawarkan mau nggak kalau menjadi pengajar tetap. Mereka membutuhkan volunteer untuk mengajar bahasa Inggris dan membantu kelas matematika. Dan kebetulan aku lumayan suka pelajaran itu. Sebenarnya agak susah untuk selalu datang setiap minggu. Awalnya aku mengajar Sabtu dan Minggu. Tapi sekarang agak sedikit sulit karena kebetulan aku sendiri juga lagi belajar. Pertamanya kita mengenalkan diri sebagai sahabat itu. Kenapa kita punya nama Sabat Anan. Jadi we're not better than you. Jadi kita nggak lebih di atas. Jadi kita sama gitu. Yang membedakan adalah apa yang aku punya dan apa yang kamu punya di segi pengetahuan. Jadi ayo aku bisa ajarin ini untuk adik-adik. Adik-adik bisa ajarin aku untuk kakak. Wow, masih cantik Laura Mulyadi. Ngingetin kita semua sama Naomi Campbell ya. Tampilannya dan segala macam sama-sama dunia modelnya juga. Dan yang pasti yang menarik dari seorang Laura Mulyadi ini adalah dulu yang dia pernah ikutan Putri Indonesia juga nih. Dan akhirnya memang pengalaman-pengalaman itu tadi di-sharing kepada anak-anak kecil. Dan itu kayak bentuk CSR-nya dia lah ya. Maksudnya kalau kita ngomongin tentang dunia model kan identik sama dengan dunia glamour. Dunia glamour. Oke semuanya serba oke, serba nomor satu lah ya. Tapi ketika dia terjun ke masyarakat. Mungkin ketika di panggung catwalk benar, Firna. Terjun ke masyarakat akhirnya dia kembali dengan ilmu pengetahuan yang punya. Dia punya pengalaman yang dia miliki. Dia nggak tanggung-tanggung untuk membaginya dengan banyak orang. Yang akhirnya menjadikan seorang Laura Mulyadi ini menjadi perempuan yang bermanfaat. Betul sekali. Dan aku sempat baca juga tentang buku Motivasi. Jadi orang yang besar, orang yang hebat itu adalah Orang yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Tapi orang yang sangat-sangat besar itu adalah Orang yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Dan juga membagikan ilmunya kepada orang-orang di sekitarnya. Termasuk adalah Laura Mulyadi tadi. Keren. Luar biasa. Sukses buat Laura ya.